Terima kasih telah menonton Di sini saya ada poster Ini namanya bio lakto Bio lakto ini untuk apa? Ini isinya lakto basilus Lakto basilus yang fungsinya untuk membantu pencernaan Dan mengurai kotoran yang ada di dalam air kolam Nanti akan saya apakan Ikuti terus videonya Di sini saya sudah ada pakan 1 kg Kemudian air Ini sedikit sekali 50 cc kalau tidak salah Cuma saya kira-kira Yang penting untuk pakan ini tidak terlalu basah Kemudian Bio lakto nya saya buka dulu Warnanya agak putih Ini kira-kira 5 ml atau 1 tutup Jadi barang organik itu dosisnya Tidak tentu Tidak ada overdosis Bening ya Cairanya bening Ini saya kamurkan ke dalam air Lalu Saya gunakan untuk mencampur pakan Tidak ada yang terlalu basah 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 Dan bisa Keluar jamur Di hari kedua Jadi pakan ini nanti Akan habis 3 hari 1 kg untuk kolam Yang ada disini Itu habis dalam waktu 3 hari Dan ini Akan saya masukkan juga ke chamber Untuk membantu penambahan bakteri Dalam media filter Ini akan saya tambahkan Satu tutup per satu chamber Adik ini Terima kasih Terima kasih Ini pakan sudah 15 menit Dan siap untuk kita kasihkan makan Ke ikan koi Juga agak kering Terurai Jadi ini nanti akan membantu penkenaan pada ikan koi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa saya menggunakan probiotik? Kenapa saya menggunakan probiotik? Karena probiotik itu bagus Untuk menjaga kondisi ikan, antibody, untuk menjaga air Jadi probiotik ini sangat diperlukan pada saat pancarobah seperti sekarang ini Jadi kita waktu memasuki bulan 5 sampai bulan 7 Itu perawatan ikan koi harus benar-benar ekstra Maksudnya benar-benar kita perhatikan Jadi dikala ikan harus tidak makan ya jangan dikasih makan Waktunya ikan makan ya harus dikasih makan Jadi pada saat pancarobah itu musimnya tidak tentu ya ekstrim Terutama dingin Jadi pada saat musim dingin itu biasanya ikan yang belum terbiasa dengan kondisi cuaca dingin Antibodinya akan drop, akan turun Pada saat antibody turun Nah disitulah bakteri-bakteri penyakit akan menyerang ikan Jadi kita kasih probiotik untuk menjaga stamina Probiotik yang masuk ke dalam tubuh ikan dia akan menjaga imun Menjaga stamina ikan Menjaga antibody ikan sehingga ikan tidak gampang stres Dan tidak gampang sakit Kemudian yang di air Yang di air ini Fungsi probiotik adalah menambah bakteri pengurai Pada air kolam Mengapa saya memasukkannya ke dalam chamber Karena tempat bersarangnya bakteri Terutama bakteri pengurai itu di dalam media filter Jadi di dalam media filter nanti bakterinya akan ditambah Kemudian proses penguraian kotoran dari ikan Itu akan maksimal Sehingga amonia di dalam air Nantinya akan berkurang sehingga ikan tidak menggastres Nah itu intinya bakteri Makanya kita kalau pelihara ikan koi Itu harus benar-benar tahu kebutuhan ikan itu apa saja Dan kebutuhan air itu apa saja Kadang di musim sekarang ini banyak yang ikannya sakit Ikannya stres Ikannya tidak mau makan Ikannya mojok-mojok Nah itu karena antibody-nya menurun Kemudian ikannya sakit Jadi sebelum ikan kita sakit Kita cegah dulu dengan probiotik Probiotik mereknya tidak harus sama Probiotik itu banyak merek Jadi bisa cari apa saja Yang penting intinya probiotik atau bakteri pengurai Probiotik ini bisa kita berikan kepada ikan dan kolam Itu seminggu atau dua minggu sekali Untuk menjaga kekebalan tubuh ikan dan kondisi air Jadi untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan probiotik Coba ikan dan kolamnya dikasih probiotik Nanti perkembangannya seperti apa Mudah-mudahan dengan pemberian probiotik Ikan dan kolam dari teman-teman bisa menjadi lebih sehat dari sebelumnya Probiotik yang masuk ke media filter Ini akan menambah bakteri pengoreng pada media filter Dan akan mengorengan kotoran-kotoran yang menempel pada media filter Jadi fungsi media filter ini tidak hanya menyaring kotoran Tapi juga tempat bersarangnya bakteri pengurai Jadi intinya media filter itu tempat bersarangnya bakteri pengurai Makanya kalau kolam kita kotor Kita cukup beguas saja Misal kolam airnya keruh Airnya menguning Kemudian ikannya Napsu makan ikan berkurang Terus corak ikan mulai pudar Itu biasanya kolam kita minta di beguas Atau dibuang airnya yang kotor Pada saat beguas Itu kita hanya membuang air pada chamber Kita tidak membongkar media Karena di dalam media ini banyak sekali bakteri pengoreng Nanti kalau media kita bungkar Bakterinya akan habis Dan kita akan start mulai lagi dari nol Itu butuh waktu yang panjang Jadi kalau backwash itu buang Cukup dibuang saja airnya Medianya jangan dibongkar Jadi kita sendiri yang bisa menentukan Apakah media ini harus dibongkar atau tidak Jadi bisa cari media yang aman Supaya tidak selalu bongkar pada saat membersihkan chamber Media yang dibongkar Itu nanti kita akan kembali lagi dari nol Dan kita harus memberikan tambahan bakteri lagi Untuk perkembang biakan bakteri Nantinya pasti akan lama juga Karena harus menunggu bakterinya Si bakteri jantan Ketemu bakteri betina Kemudian pacaran Kemudian nikah Sampai beranak Itu butuh waktu Jadi Kalau bisa jangan bongkar media Supaya bakterinya tetap bawanya Di media filter Sehingga pengorainya bisa maksimal Dan air kita aman dari amonia Sehingga ikan kita tidak mudah stress dan sakit Oke mungkin sampai disini dulu Sharing-sharing saya tentang Bakteri organik atau bakteri baik Yang membantu menstabilkan Kondisi kolam Mungkin dari teman-teman punya Masukan lain tulis di kolom komentar yang ada di bawah Dan untuk pendatang baru Channel Wanakoi Jangan lupa sublet Untuk teman-teman Wanakoi yang sudah lama berada di Channel Wanakoi Terima kasih supportnya Sehingga Saya selalu bisa membuat video-video terbaru Dalam dunia perkoyan Terutama bagi pemula Oke sampai disini dulu Dan salam koi untuk Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati